Haleluya, silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk ya. Saudara, kita akan membuka satu Yones Fatsal yang kelima. Nanti ada yang bantu saya membaca dengan bersuara, dengan satu tujuan. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa terpantau, bisa membaca dengan rapi, dengan teratur ya. Satu Yones Fatsal yang kelima. Ayat yang kelima, kita akan membacanya dengan bersuara. Satu Yones 5, ayat 5, 3, 4. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Saudara, hari-hari ini dunia sedang digoncang dengan bermacam-macam masalah dan persoalan. Politik belum selesai, ada berita-berita lagi tentang ekonomi. Belum lagi selesai, sudah mendengar berita dengan munculnya virus yang dulunya nama mobil mewah, korona. Sekarang munculnya koronanya jadi virus. Saudara, banyak orang ketakutan. Banyak orang itu rasanya gimana ya. Yang saya perhatikan baik-baik, saudara kesana, kesini. Orang itu banyak yang ketakutan. Apakah semestinya orang Kristen begitu? Karena disini digatakan siapa yang bisa mengalahkan dunia yang timbul dengan bermacam-macam masalah. Siapa sih yang bisa mengalahkan dunia ini? Singkat cerita, di ayat disitu digatakan, yang bisa mengalahkan dunia dengan bermacam-macam masalah dan tragedinya, hanya orang yang percaya siapa yang bisa mengalahkan dunia? Bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau saudara cuma percaya Yesus adalah Tuhan, Anda nggak bisa mengalahkan dunia. Yang bisa mengalahkan dunia, hanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Di luar sana digatakan, Allah kok punya anak? Yang lain berkata, siapa ibunya? Siapa bapaknya? Yang lain berkata, kok Allah punya anak? Itu kan? Banyak macam. Karena tidak semua orang bisa percaya, bahwa Yesus adalah anak Allah. Tapi kalau saudara siang ini percaya, bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Anda dan saya lah yang akan mengalahkan dunia. Ketika murid-murid Yesus ditanya, siapa menurut kamu sebetulnya aku ini? Muridnya ada yang berkata, kamu Elia, kamu adalah Yeremia, kamu adalah siapa? Bahkan di luar ada banyak orang berkata, Yesus itu Nabi. Tapi Yesus itu adalah anak Allah. Maka hanya orang yang percaya, bahwa Yesus adalah anak Allah, dia pasti mengalahkan dunia. Kenapa dia bisa mengalahkan dunia? Kita lihat 1 Korintus 15, ayat ke-57. 1 Korintus 15, ayat ke-57 kita akan membaca bersama-sama. Sudah? Yuk, 3, 4. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, yang telah memberikan kepada kita, kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, tetapi syukur kepada Allah yang telah, kata telah itu apa? Sudah. Sudah itu apa? Telah. Wes, ampun. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ketika saudara dan saya percaya Yesus itu anak Allah, maka Anda dan saya sudah diberi kemenangan oleh Allah untuk mengalahkan dunia. Amin. Maka Roma 8, 37 mengatakan di dalam Yesus, di dalam Kristus, Yesus, kita dikatakan apa? Roma 8, 37. Sudah? 3, 4. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada lebih daripada orang-orang yang menang titik atau koma koma oleh oleh dia yang telah mengasihi kita. Berarti kan? Sehingga di dalam Yesus, Anda dan saya dikatakan lebih dari pemenang. Cepat suka nyanyi. Lebih dari pemenang dalam segala berkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Itu kan? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ngerti gak maksudnya lebih dari pemenang? Nangga? Gini. Di dalam olahraga tinju, kita mengenal dua tokoh, Holyfield dan Mike Tyson. Ketika mereka bertarung, bertanding, Holyfield bisa mengalahkan Mike Tyson. Yang menang siapa? Holyfield. Yang dapat hadiah siapa? Holyfield. Betul? Ketika pulang sampai rumah, tahun itu Holyfield dapat hadiah 75 juta USD. Ketika sampai rumah, dia berkata, istriku, aku menang. Aku jadi juara. Aku ini pemenang. Lalu dia keluarkan hadiahnya. Dalam rupa cek 75 juta USD. dikasih istrinya. Saya mau tanya, yang menang siapa? Ngawur. Yang menang siapa? Holyfield. Yang terima hadiah siapa? Istrinya. Istrinya. Berarti, saudara, istrinya dikatakan apa? Lebih dari pemenang. Amin. Demikian. Saudara, perhatikan. Holyfield yang babak belur. Bonyok dari kepala sampai semua badannya. Ya. Tapi yang terima hadiah siapa? Istrinya. Ya, saudara. Demikian, Yesus. Yesus bonyok dari kepala sampai kaki luka. Bahkan Yesaya berkata wajahnya enggak nampak lagi seperti wajah manusia. Dia ada di alam kubur. Tiga hari berjuang menghadap maut. Tapi akhirnya maut dikalahkan. Dia bangkit dari antara orang mati dan kemenangannya diberikan kepada saudara dan saya yang percaya kepada dia. maka Anda dan saya dikatakan lebih dari pemenang. Amen. Orang-orang yang lebih dari pemenang berikan kemuliaan yang terbaik. Amen. Yang menang siapa? Yang menang siapa? Yesus. Kita dikatakan apa? Lebih dari pemenang. Coba ayat itu enggak titik loh. Koma. Terus kenapa Anda dan saya bisa menang? Koma? Oleh dia yang telah kata telah oleh dia oleh Yesus yang sudah mengasihi kita. Ternyata Anda dan saya bisa menjadi seorang yang menjadi pemenang ketika Anda sadar mengerti Yesus telah mengasihi Anda dan saya. amin. Kalau Anda berkata aku mengasihi Yesus aku mengasihi Yesus banyak yang saya perhatikan orang Kristen juga bilang oh aku mengasihi Yesus aku mengasihi Yesus gitu ya saudara nanti nanti Anda perhatikan dia yang nomor satu nyangkal diri serius orang yang sok merasa mengasihi Yesus itu dia akan jadi orang yang nyangkal Yesus pertama kali ketika menghadapi penderitaan contoh Petrus setiap kali Petrus berkata Tuhan aku mengasihi kau Tuhan aku mengasihi kau bahkan ketika Yesus berkata Petrus apakah kau mengasihi aku Petrus jawab tiga kali ya Tuhan aku mengasihi kau sampai nangis sebetulnya Tuhan Yesus mau ngomong sebetulnya kamu tidak bisa mengasihi aku kalau tidak aku lebih dulu mengasihi kamu jujur betul gak ada satupun kita yang bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak menerima kasihnya lebih dulu amin nyatanya ketika Petrus melihat Yesus mulai ditangkap Yesus mulai diadili Yesus mulai disiksa Petrus sudah nyangkal tiga kali lari duluan tapi ada satu murid Yesus yang namanya Yohanes Yohanes ini dia tahu bahwa Allah itu mengasihi dia Yohanes itu lebih senang lebih mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi dia maka kemana dia pergi berkata aku ini lho murid kesayangan Yesus aku ini lho murid kesayang kekasihnya Yesus aku ini lho murid yang dikasih Yesus ternyata orang yang tahu bahwa Tuhan mengasihi dia ada Tuhan yang telah mati buat dia merelakan nyawanya bagi dia ternyata orang itu yang menyadari bahwa betapa besar kasih Allah buat dia akan menjadi orang yang paling tahan menghadapi tantangan Yohanes menghadapi tantangan dia dibuang di pulau Patmos sampai tua tapi Yohanes gak pernah nyanggal Yesus amin jadi bapak ibu saudara sekalian kalau anda dan saya mau menang sadari bahwa ada Tuhan Yesus satu pribadi Yesus yang telah menyatakan kasihnya buat anda dan saya dengan jalan dia mati buat anda dan saya selagi anda dan saya masih menolak dan berontak kepada dia dia sudah mati buat kita seandainya nih saudara anda mau dihukum gantung hukum mati dihukum gantung mati tiba-tiba ada satu pribadi orang datang dan berkata turunkan dia terus orang ini yang menggantikan mati buat anda dan saya anda gimana rasanya lo orang ini siapa lo orang ini siapa kau baik sekali harusnya kan aku yang mati karena kesalahanku tapi kenapa orang ini yang mau mati buat aku ketika anda tahu orang ini berkorban buat anda anda mengerti orang ini berkorban buat saudara dan saya mati untuk menanggung hukuman anda dan saya maka saudara akan mengasih dia dan saudara akan berkata apa yang kamu minta apa yang kau mau akan kuturuti kenapa utang budi kita mau bales budi maka kita mau belajar melakukan perintahnya apapun yang dia katakan pasti kita turutin demikian Yesus saudara waktu anda dan saya masih caci maki dia waktu Yesus masih kita lagi berontak dan menolak kepada Yesus Yesus sudah mati buat anda dan saya untuk membuktikan bahwa dia mengasih anda dan saya anda pasti kuat perjalanan saya mengikut Yesus tidak mudah saudara tahun ini saya memasuki 41 tahun saya mengikut Yesus tapi saya tidak pernah melihat bahwa Yesus itu pecundang Yesus itu Allah yang luar biasa walaupun perjalanan hidup saya tidak gampang tidak mudah tetapi saya mau berkata apa sih yang buat saya kuat hari ini karena saya tahu bahwa ada Allah yang mengasih saya saya diberkati Tuhan jangan anda berpikir berkat tadi hanya dalam bentuk uang enggak saya diberkati Tuhan nomor satu berkat yang saya rasakan suka cita walaupun mataku tidak melihat setitik cahaya sudah 27 tahun aku tidak bisa melihat setitik cahaya tetapi apa yang buat saya bisa tertawa karena Tuhan memberkati saya dengan suka cita banyak orang sehat duitnya banyak cantik ganteng tapi enggak bisa senyum enggak bisa ketawa kenapa anda belum dapat berkat Tuhan itu kalau cuma duit tapi suka cita itu saya dapatkan saya bisa tertawa lepas saya bisa tertawa terbak saya bisa suka cita walaupun mataku tidak melihat ini salah satu berkat Tuhan yang saya terima amin yang kedua saya sehat saya enggak pernah capek padahal saya kerja dari melek mata sampai malam kerja tidur kadang kurang-kurang kayak begini semangat masih oke mata tapi ngantok banget itu tetap jalan itu kadang-kadang tapi saya merasakan kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya itu luar biasa enggak pernah bilang pegel capek itu enggak pernah itu saya tahu itu berkat Tuhan yang ketiga saya dikasihi berkat yang saya rasakan yang ketiga adalah saya dicintai saya dikasihi oleh Tuhan dikasih saudara-saudara saya dikasih anak-anak saya teman-teman saya mengasihi saya pakan pembantu dan supir saya itu semua mengasihi saya ya saudara dikatakan dikasih orang itu lebih daripada emas dan perak percaya enggak ya saudara awal tahun ini saya didatengin pembantu-pembantu saya tanggal 1 mereka kasih envelope di tangan saya dan pembantu saya berkata begini bu jangan lihat isinya tapi saya mau ngomong saya mengasihi ibu yang satu datang bu saya mengasihi ibu terima ya bu jangan lihat isinya yang satunya lagi datang begitu jadi tanggal 1 Januari 2020 saya diberkatin oleh pembantu-pembantu atau asisten rumah tangga saya ketika saudara saya buka envelope satu demi satu saya cuma berdoa Tuhan ini dua ikor ikan lima ketol roti yang mencukupkan semua kebutuhanku di tahun 2020 yang satu saya buka saya ngomong Tuhan ini awan setapak yang mendatangkan hujan berkat ya Tuhan yang satu saya buka lagi sambil saya ngomong ini berkat janda sarfat ya Tuhan yang tidak akan membuat saya kekurangan saya buka saudara isinya yang 300 ribu 500 ribu 700 ribu itu buat seorang pembantu itu besar saudara tapi saya sampai gini Tuhan bukan saya majikannya tapi kenapa mereka yang memberkati saya tapi Tuhan berkata terima kasih mereka terima berkat yang mereka berikan karena aku juga akan memberkati mereka saudara dan ketika saya tanya dengan supir saya yang sudah kerja sama saya 20 tahun saya tanya gimana gajimu dia bilang gini ibu ibu gak usah pikir gaji saya saya tahu ibu melayani Tuhan saya juga kerja sini saya mau melayani ibu karena ibu melayani Tuhan sama kan saya melayani Tuhan jadi ibu gak usah pikir gaji saya ibu gak usah pusingin ada berkat ibu kasih gak ada berkat gak apa-apa seberapa aja yang penting ibu tahu bahwa saya mengasihi Tuhan melayani bersama-sama dengan ibu saudara saya dikelilingi dengan orang-orang yang mengasihi saya itu semua saya tahu itu berkat Tuhan anda kaya anda hebat belum tentu anda dikasih orang-orang di sekitar anda nah saudara kok yang dikasih Tuhan karena itu mulai belajar saya cuma melihat begini Tuhan itu luar biasa saya membuktikan ketika kita sadar Tuhan mencintai kita kita gak perlu takut karena Tuhan itu yang akan menolong kita semuanya amin saudaraku oleh dia yang telah mengasihi kita lalu kita mengalahkan dunia ini dengan apa kita lihat yuk kembali ke satu Yohanes 5 ayat yang keempat satu Yohanes 5 ayat yang keempat kalau kita telah menerima kemenangan itu lewat Yesus anak Allah maka kita mengalahkan dunia dengan apa satu Yohanes 5 ayat 4 3 4 sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita Anda dan saya yang percaya Yesus anak Allah Anda bisa mengalahkan dunianya dengan satu kata yang terdiri dari empat huruf I-M-A-N I-M-A-N dengan apa Iman amin ngadepin apapun hanya dengan iman kita mengalahkan dunia dengan imanku ku hadapi semua dengan imanku semua berlalu gunung-gunung persoalan gunung-gunung pencobaan dengan imanku semua berlalu naikin ya ya dengan imanku nyanyi barang ku hadapi semua dengan imanku semua berlalu semua berlalu gunung-gunung gunung-gunung persoalan gunung-gunung pencobaan pencobaan dengan imanku semua berlalu amin menghadapi masalah apapun kita hanya bisa mengalahkan dengan iman kita saudara bulan Februari tanggal 16 saya terima penghargaan oleh anugerah Tuhan menerima penghargaan kick and this hero 19 besoknya mataku nutup gak bisa buka mataku gak bisa melek saudara yang satu nutup gimana takut gak bingung gak resah gak teman-teman saya bilang gini kamu ke dokter emangnya kalau ke dokter gak pakai duit kalau punya duit mungkin langsung ke dokter tapi saya diem saya cuma berdoa saya bilang begini Tuhan Yesus hidup kuningan milikmu sekarang suka-suka mu mau melek lagi boleh gak ya gak apa-apa puji Tuhan yang penting aku tahu yang terbaik yang Tuhan berikan buat aku gak ada urusan Tuhan mau bilang jelek cantik itu sudah bukan harga diriku harga diriku cuma matimu di kayu salib Yesus jadi sekarang terserah Tuhan Tuhan mau ngapain ya saya tenang sekali saya diam saya gak grogi saya juga gak ngomel saya tidak bersungut karena saya tahu tidak sehalair di rambutku yang akan terjatuh tanpa seizin Tuhan saya percaya kalau Tuhan izinkan semua mendatangkan kebaikan buat saya amin saya diam beberapa hari eh ada orang pekalongan datang yang sudah 7 tahun gak ketemu saya kasih saya uang dari situ saya bisa mulai berobat saya di CT scan di CT anio saya di MRI dan ketika ketemu dokter dokternya ngomong begini yah syarab ketiga keempatmu kena Elizabeth terus dokternya ngomong begini yah gak apa-apa lah yah gak apa-apa kalau kamu cuma satu ya gak apa-apa ketika dokternya sambil guyon ngomong begitu saya bilang ini dokter dokter jangan lupa tapi Elizabeth gak dokter sebentar lagi mataku akan melek lagi dokternya tertawa saudara saya tinggal keluar dari ruangan dokternya saudara ku yang dikasih Tuhan Yesus hatiku damai hatiku tenang saya gak ketakutan sama sekali saya gak khawatir lagi apakah bisa melek atau tidak saya pergi ke Melbourne karena kalau neuro dokter saya gak boleh pergi karena di pembuluh darah saya ada pembengkakan dari Siti Anio ketahuan ada pembuluh yang yang membengkak yang gede gitu yah aneurisma atau apanya jadi saya gak boleh melakukan penerbangan saya berkata dokter dulu saya belum di MRI saya sudah terbang ratusan kali gak apa-apa jadi ini saya terbang juga gak apa-apa kan saya bilang gitu udahlah kalau belum waktunya mati gak mati kok saya jalan saudara dan ternyata ketika ketemu sama profesornya di Melbourne profesornya malah bilang gini kamu mesti tinggal di rumah sakit berapa lama satu bulan mau diapain di apa observasi berapa harganya gak tahu yaudah gak tahu gak usah berobat sekalian saya pergi lagi saudara ke Sydney tapi lucu saudara sejak hari itu saudara saya ngomong begini sama anak saya kamu mesti kompromi sama mami dokter mau ngomong apa aja terserah tapi kita harus percaya firman Tuhan lebih dari segalanya oke mau dokter mau ngomong apapun yang paling benar itu firman karena langit dan bumi akan lenyap tapi firman Tuhan akan tetap tinggal kekal selamanya kalau kita percaya kepada firman suka gak suka percaya gak percaya mau gak mau seneng gak seneng firman itu pasti terjadi jadi kita percaya firman aja saya tiap hari itu dapat firman saudara nuntun langkah saya itu yang saya pegang nah saudara ketika selesai dokternya mau ngomong apa saya gak mikirin lagi sudah saya itu siang itu tidur saudara jadi kalau bangun pagi mataku tuh melek biak 100% lebar sekali saudara tapi begitu seperempat jam nutup rapat lagi peluk kayak orang ditutup peluk gak disisain sedikit pun rapat saudara nanti tidur siang melek mata lebar lagi seperempat jam lagi nutup lagi oh dari lihat itu saya gini oh syarahku gak mati nih cuman lowbed ini kurang setrum kenapa kurang setrum kurang istirahat kurang tidur mungkin yaudah mulai hari itu saya tidur malamnya saya kurangin saya mulai tidur pagian dan siangnya saya istirahat saya tidur dan saya mengalami hari kedua ketiga seperti itu tapi hari keempat mataku sudah mulai begitu buka lebar nanti seperempat jam lagi gak nutup rapat ditinggali seperempat hari ke enam lima enam tujuh hari ke delapan sudah dibuka lagi gak ditinggali seperempat tapi ditinggali 30% berapa hari lagi ditinggali 45% 50% 60% sampai akhirnya saya sampai balik lagi ke Singapura mataku sudah melek 98% temen saya bilang begini saudara sebentar kalau mau tepuk tangan sebentar temen saya bilang gini eh kamu ke dokter siapa hebat banget bisa buat matamu melek ya iyalah aku pergi dokter di atas segala dokter Yesus tapi ku yang ajaib saudara dan ketika saya menginjak balik ke kota Semarang kenap satu bulan mataku sudah 100% melek karena Tuhan Yesus ada beserta kita amin Tuhan akan selalu menolong kita menjaga kita mengenyangkan kita dan pelihara hidupmu sampai selama-lamanya tidak diizinkannya rambut di kepala kita jatuh tanpa maksud baik kalau Tuhan izinkan peristiwa terjadi dalam hidup kita tanamkan di hati kita di ujung-ujungnya Tuhan hanya cuma mau berbuat baik kok buat hidup Anda dan saya amin lalu kalau kita bisa mengalahkan dunia hanya dengan iman kita iman itu apa sih karena kalau saudara salah dengan pengertian iman Anda Anda akan mengalami kegagalan coba iman apa tuh iman kita lihat yuk iman itu apa karena kita bisa mengalahkan dunianya dengan iman loh iman itu apa yang ikut kebakian terdipagi jangan jawab saya iman itu apa menurut Anda gak ada yang tahu kasihan loh kebaktian bertahun-tahun kok gak bisa jawab iman itu apa Bapak Ibu apa dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa ya tidak kita lihat oke kalau kita lihat Ibrani 11 ayat 1 maksud Anda ini kan Ibrani 11 ayat 1 baca bersama yuk 3 4 iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat betul itu yang Anda maksud ya boleh gak saya kasih sudut pandang yang berbeda hari ini lihat ayat 6 kita perhatikan ayat 6 Ibrani 11 ayat yang kena yuk 3 4 tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah sebab barang siapa berpaling kepada Allah ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia perhatikan baik-baik firman ini berkata begini tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah jadi syarat menghadap Allah cuma satu bawa yang namanya iman menghadap Allah gak suruh bawa duit menghadap Allah tidak disuruh bawa bunga kopi gula roti enggak tapi menghadap Tuhan yang harus Anda dan saya bawa adalah iman sebab barang siapa berpaling kepada Allah dia harus ada kata harus harus apa percaya bahwa titik terus jadi iman adalah percaya Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari mencari dia kata dan kata penghubung dan berarti bersamaan berbarengan Anda gak bisa bilang aku percaya Allah ada titik enggak Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia nih saya bawa uang uang ini punya berapa sisi depan dan belakang yang depan ada gambarnya enggak ada yang di belakang ada kalau Anda punya uang satu koper ratusan ribu tapi gambarnya cuma depan di belakangnya polos uang seperti itu laku enggak enggak laku itu uang palsu ya jadi begini iman itu seperti selembar mata uang ini depannya gambarnya percaya Allah ada belakangnya Anda harus percaya bahwa Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia kalau Anda cuma percaya Allah ada Anda gak percaya bahwa Allah itu memberi upah kepada Anda imanmu enggak laku enggak bisa bedanya apa saudara dengan setan kita lihat Jakobus 2 ayat 19 silahkan dibaca engkau percaya bahwa hanya ada satu alas saja itu baik tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar saudara bedanya apa saudara kalau percayalah baik tapi saudara gak percaya kalau saudara Allah itu memberi upah kepada Anda bedanya setan itu percaya Allah ada tapi dia gemeter saudara percaya Allah ada tapi gak gemeter buktinya di gereja bisa main WA masih ngechat nyata kalau Anda tahu alamu yang ada di depan Anda ini akan memberi upah kepada Anda yang sungguh-sungguh mencari dia Anda gak mungkin kok di gereja ini berani ngobrol sama teman gak mungkin kok Anda buka-buka HP Anda untuk ngurusin lihat gambar-gambar foto-foto orang atau ngechat teman-teman hargai dong kalau dalam waktu dua jam aja Anda gak bisa menghormati Tuhan kalau Anda percaya Allah ada Anda pasti akan menghormati Tuhan apalagi ketika Anda mengerti Allah yang ada itu orang Allah memberi upah kepada Anda yang sungguh-sungguh mencari dia di kamarmu Allah ada gak di kamar mandi di kantor di ada di pasar di kolong jembatan Allah ada kalau orang percaya Allah ada dan memberi upah kepada kita yang sungguh-sungguh mencari dia Anda gak mungkin curang Anda gak mungkin bohong Anda gak mungkin punya pel apalagi pelihara istri simpanan atau laki-laki simpanan Anda gak berani karena orang yang sungguh-sungguh mencari dia bukan ke Israel dan ke gereja tapi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia adalah ketika orang itu punya masalah dia datang cari firman kejar firman lakukan dan hidupi firman dengan sungguh-sungguh itu namanya orang yang sungguh-sungguh mencari Allah Anda lakukan firman maka pertolongan pasti jadi amin kalau begitu sekarang kita percaya iman itu apa tadi katakan ayo percaya Allah ada dan dan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia baru sekarang kita masuk ayat satunya Ibrani 11 ayat 1 karena Ibrani 11 ayat 1 ini kehilangan kata sekarang kalau di terjemahan bahasa inggris dimulai dengan kata now sekarang nah kalau saudara setelah percaya Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia yuk ayat satunya 3 4 iman adalah dasar gini iman kan sekarang percaya Allah ada iman itu percaya Allah dan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia kan betul kan sekarang ayat 1 gini sekarang percaya Allah ada dan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia menjadi dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat itu pengertiannya begitu maka kalau Anda punya iman seperti ini gak abstrak lagi Anda pasti bisa mengalahkan dunia coba Anda bayangin Anda duduk kemanapun kalau Anda tahu yang punya langit dan bumi yang berkuasa atas langit dan bumi surga dan teraka yang punya mas dan perak bersama Anda duduk bersama Anda yang punya keberhasilan dan keberuntungan kejayaan dan kemuliaan duduk bersama dengan Anda kira-kira kira-kira betul betul saya gak takut saudara saya kemanapun saya mau tunjukkan ke dunia saya ini orang yang punya iman gak kayak iman tempe baru dengar berita sedikit ke kerupuk imannya dimana ya kan kayak orang gak punya iman masmur 112 berkata orang benar itu ketika mendengar kabar celaka dia gak takut hatinya gak goya kepercayaannya tidak goya dia justru mentertawakan hari esok saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus itu sebabnya mari kita percaya dan kita lihat iman itu sesungguhnya maka hadapi bersama dengan Tuhan yang berkata aku sekali-kali tidak pernah tinggalkan kamu aku sekali-kali tidak pernah biarkan kamu sendiri tapi aku berjalan bersama engkau satu hari 24 jam menyertai engkau anda takut gak takut gak yakin anda gak takut dengar kabar apapun gak perlu takut ya anda akan mengalahkan dunia karena anda tahu Tuhan beserta kita Tuhan ada menyertai kita dia kasih upah kepada kita yang sungguh-sungguh mencari dia lakukan bagian anda lakukan firmanya dia akan melakukan bagian dia anda gak perlu klaim-klaim janji Tuhan asal anda lakukan firmanya dia akan melakukan bagian dia karena dia tidak pernah terlambat tolong kita amin mari saudara tutup alkitabnya bangkit bersama saya dia lakukan Terima kasih.